Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu di Belitar Pemirsa musim hujan yang mulai merata di wilayah Pelitar dan sekitarnya membuat para petani bibit tanaman buah durian di wilayah kejamatan Dokoka Bupaten Pelitar kebanjiran pesanan. Para pembeli biasanya datang dari luar wilayah Pelitar. Datangnya musim penghujan di bulan November ini menjadi berkah bagi para petani bibit tanaman buah durian dan alpukat di wilayah kejamatan Dokoka Bupaten Pelitar. Sejak memasuki musim hujan bibit durian Rosulin dan alpukat Markos hasil varian miliknya mulai diserbu pembeli. Harga bibit pohon buah durian per pohonnya Rp50.000, sementara buah alpukat Rp45.000 per pohonnya. Durian ini memiliki berat hingga 9 kg per bijinya. Sementara benih alpukat buahnya bisa mencapai 1 hingga 2 kg per bijinya. Imam Muhtarom salah satu pembeli mengatakan dirinya memanfaatkan musim penghujan yang mulai turun di bulan November ini untuk menanam pohon. Karena di musim penghujan perawatan untuk menanam pohon muda. Pak ini kok beli bibit ini apa sih Pak? Mau ditanam sendiri di kebun Pak. Kenapa kok musim ini Pak? Ini mendekati musim penghujan untuk tanam bibit kan lebih bagus celahnya. Ingin dibeli buah apa sih Pak? Buah alpukat sama durian. Per bijinya berapa per pohon? Ada yang Rp50.000, ada yang kalau alpukat ada yang Rp45.000 sampai Rp50.000. Rasulin petani bibit buah mengatakan selain karena musim penghujan, faktor yang menjadi pemicu larisnya bibit sekarang yaitu lamanya musim kemarau yang terjadi kemarin. Pak untuk penjualan bibit durian sama apokat di sini gimana Pak? Agak lumayan cepat berlaku karena termasuk yang saya miliki itu baik jenis durian atau apokat itu kan jenis banyak yang jenis baru. Sehingga para petani itu memburu jenis-jenis yang baru yang kualitasnya bagus gitu. Sehari bisa jual berapa Pak? Ya sekitar Rp250.000 sampai Rp500.000 batang itu pada waktu musim-musim ramainya seperti itu. Itu pembeli dari wilayah mana saja Pak? Dari berbagai, ya Indonesia bahkan Sumatera juga ada, Kalimantan kemarin juga saya kirim ke Palu. Tapi yang banyak itu yang ambil daerah Jawa Tengahan itu karena memang saya yang terhasil ambil dari Depok, dari Semarang, dari Bandungan, berbagai jenis apokat itu sekarang kan ada mici, ada hal. Pembeli bukan hanya di wilayah Blitar saja namun sudah merata di seluruh Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa Tengah. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV